Halo Sobat Diesel, jumpa lagi di channel Banguar, kali ini Banguar akan coba servis mesin diesel lagi dan kali ini kita akan coba servis mesin dieselnya di lapangan ya Untuk mesin dieselnya sudah pernah juga ya kita servis mesin diesel yang ini cuma sudah lama sekali ya, waktu itu sudah mungkin hampir satu tahunan ya Dan kali ini kita akan coba servis kembali, katanya sih nggak bisa diputar lagi atau sudah ngejim ya Wah lihat ternyata banyak sekali ya sampah-sampah atau kotoran disini Jadi memang benar ya, ini kita coba putar, ternyata tidak bisa digerakkan sama sekali nih roda gilanya, keras sekali ya Sekarang kita akan coba periksa bagian mana yang bermasalah dan apa yang sudah menyebabkan roda gilanya macet, kita akan coba buangkan aja mesin dieselnya Untuk baut yang satu lagi lagi itu berada di bawah ya kemudian kita harus buka aja dulu satu baru kita putar kuat untuk mengambil baut yang satu lagi agar bisa dibuka ternyata metalnya sudah rusak nih ini yang menyebabkan tadi kurasnya lengket kemudian di kurasnya ini ini banyak sisa dari metal yang melekat atau lengket disini untuk olinya disini masih banyak ya tetapi kok bisa lengket ya nanti kita akan coba periksa sistem jalur olinya lagi kemudian disini kita akan coba periksa lagi nanti kurasnya ini ya Apakah sudah bermasalah atau tidak apakah masih bisa dipakai ya jadi nanti kita akan coba kertas pasir lagi biasanya kalau kurasnya bermasalah itu 15 menit kalau kita ganti metal yang baru itu sudah lengket lagi dia saat membuka hisapan olinya atau sistem jalur oli yang dibawah itu terganjal ya sama tutup olinya ini jadi kita akan buka aja dulu tutup olinya ternyata dari hisapan olinya ini ini saringan olinya sudah menutupi lobang hisapnya sehingga oli yang masuk itu menjadi terhalang dan sedikit jadi pantas saja ya oli tidak menyiram metalnya secara maksimal karena hisapan olinya ini udah tersumbat atau tertutup dengan saringan oli yang sudah koyak ini pompa olinya juga kita buka ya kita akan periksa untuk pompa olinya ini as pada pompa olinya sudah mulai longgar ya ini juga berpengaruh pada tekanan olinya nanti kalau tidak kita ganti ya jadi ini pompa olinya sudah mulai berkurang tekanan pompa olinya kita cek dulu ya ukuran metalnya ukuran berapa di sini tidak ada ya atau sudah hilang ini nomornya kita akan coba cek yang satunya lagi di sini saya menemukan ada dua metal ya berarti ada satu metal yang sudah tertinggal sebelumnya kita akan coba bersihkan dulu ya kita akan coba cek ukurannya jadi di sini ada 0,25 ya untuk ukuran metalnya di sini nah ada terlihat ya tetapi tidak bisa jelas sepertinya di handphone saya karena kecil sekali oke yang di sini tidak ada ya berarti kemudian yang satunya lagi di sini ada 0,50 nih wah ternyata ukurannya sudah berbeda ya jadi kita akan coba bandingkan aja ketiga metal yang sudah kita dapatkan yang tadi ya jadi yang bersihnya ini ini memang dari cabutan dari yang kita bawa dari connecting rootnya kemudian yang hitam ini ini sudah jatuh ke oli dua-duanya jadi setelah kita bandingkan dan kita samakan jadi yang ini adalah sama ukurannya ya dan ini adalah 0,50 sedangkan untuk yang bersih tadi metalnya itu sudah hilang nomornya jadi kita akan ikuti di panduan yang 0,50 ini jadi buat kalian yang sering masang metal itu pas dikunci macet bisa jadi metalnya ukurannya salah ya atau sudah kebesaran untuk kurasnya sekarang sudah kita bersihkan ya dengan menggunakan kertas pasir ini sesuai metalnya masih ada sedikit lagi nih ini kita coba bersihkan lagi ya Hai saya lihat permukaan kurasnya masih bersih ya masih putih jadi masih bisa digunakan ini sepertinya kita akan coba gosok aja nanti baru kita pasang dan kita akan uji coba apakah dalam 15 menit ini mesinnya panas atau tidak nah untuk permukaannya sekarang sudah bersih ini adalah metal yang baru dan ukurannya menggunakan 0,50 untuk pemasangannya kita akan paskan ke topnya yang ini ya Nah tetapi di sini topnya kok penuh ya jadi ini sudah ada bekas dari top tapak dudukan metal yang sebelumnya ini terganjal kita akan buang aja itu ya yang tempat dudukannya itu terganjal ya sobat diesel dan sekarang tempat dudukannya sudah bersih tadi kita pahat dengan obeng biasa aja kita buang dia dan sekarang permukaan dari metalnya sudah rata dengan rumah dudukannya ya kalau tadi kan timbul sebelah deh jadi kalau dikunci pasti kepadatan atau tidak rapat dia nah untuk pemasangannya di sini ada nomor connecting root nya jadi kalian yang sering berat tadi ini juga perhatikan nomor connecting root nya yang ada di sini ya Nah untuk nomor connecting root seperti ini kan sudah hilang ya atau sudah hitam atau tidak nampak lagi maka kita lihat panduannya pada top ini ya ini ada dudukannya di sini seperti ini juga nih kalau untuk connecting root nya di dalam jadi kita perhatikan tapak dudukan connecting root nya ini posisinya berada di mana di atas atau di bawah jadi kita perhatikan nanti kalau dia letaknya di atas maka kita letakkan di atas juga kalau di bawah ya di bawah juga untuk dudukan metal yang ada pada connecting root yang di dalam itu berada di bawah posisinya jadi sekarang kita kita letakkan top metalnya ini sebelah bawah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini juga fungsinya untuk membuang angin yang ada di dalam pompa oli nya ini ya Jadi kalau dipasang nanti langsung menghisap olinya jadi dia tidak ada masuk angin lagi atau dia bisa tidak jalan pompa olinya jadi langsung naik aja di pompa olinya jika sudah kita isi Oli atau solar seperti ini untuk pemasangannya posisinya agak sempit ya tetapi harus kita perhatikan untuk packingnya aja nih dulu jangan sampai dia pakingnya tidak tepat pemasangannya bisa jadi nanti dia masuk angin atau tidak mau terhisap olinya saringan olinya kita angkat sedikit seperti ini biar dia tidak langsung rata dengan tutup hisapan oli besinya disini ada penahannya kita paskan dia masuk ke dalam penahannya lalu kita pasang capnya ini di bawah penahannya jadi saringan olinya itu tidak akan keluar lagi dia kemudian pada baut olinya ini ada ring oli lagi ya jangan lupa dipasang ring olinya ada dua satu di dalam baut kemudian satu lagi di luarnya ini jadi seperti ini posisinya dan saat kita memasang hisapan olinya ini ini berada kandas di bawah tempat tutupnya yang ada di bawah olinya itu ya jadi harus kandas jangan sampai naik ke atas dia oli yang lama sudah kita keluarkan dan ini kita ganti oli yang baru untuk mesin dieselnya ini sudah lama juga ditinggalkan sekitar dua bulanan semenjak sudah gym atau sudah rusak jadi tidak ada lagi diperbaiki semenjak itu sehingga jadi tempat sarang untuk ayam-ayam atau hewan peliharaannya ya disini ya tempat tinggalnya jadinya disini kita buang dulu ya kotoran-kotoran mana tahu ada sampah-sampahnya yang masih di dalam boss pomnya kita bersihkan dulu dengan cara seperti ini oke sobat diesel sekarang sudah bisa ya kita uji coba apakah mesinnya sudah bisa hidup atau tidak wah jadi tiba-tiba kompresinya bocor ya wah jadi tiba-tiba kompresinya bocor ya selamat menikmati 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 Oke sobat diesel sudah kita coba beberapa saat ya Dan ini sudah mulai keluar juga nih asap dari ventilatornya Jadi waktu itu saat kita buka dexelnya Waktu kita ganti packing dexelnya itu linernya sudah kena juga ya Dan waktu kita hidupkan masih berasap seperti ini juga dia Jika beban yang digunakan tidak terlalu berat Maka itu tidak terlalu berpengaruh ya pada mesinnya Tetapi jika kegunaannya berat sekali Maka sangat berpengaruh pada mesinnya Bisa jadi mesinnya tidak tarik atau berat sekali untuk menarik bebannya Jadi selagi masih bisa hidup mesinnya Masih bisa digunakan untuk bekerja ya Oke sobat diesel mungkin ini aja dulu ya Pengalaman menguat hari ini tentang service mesin dieselnya Semoga bisa bermanfaat Dan menambah pengetahuan kalian tentang service mesin diesel lagi Terima kasih ya sudah menonton channel ini